Silaturahmi, buka kuasa bersama sahabat sekolah tinggi dan sahabat geologi Indonesia Timur. Suasana penuh keakraban tersaji dalam acara buka puasa bersama di Aula Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur, STFT Intim, di Jalan Bajidaka, Kecamatan Tamalate, Makassar, Selasa, 2 April 2024. Buka puasa yang digelar di Kampus Pencetak Pendeta ini, dihadiri puluhan warga sekitar dan perwakilan Forum Terhukunan Umat Beragama, FKUB. Hadir juga pendiri pondok pesantren Matahari Maros, Prof. Kasih Madhar dan wakil pemimpin redaksi Tribun Timur, Ronald Ngantung. Begitu juga dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Winam, Dr. Nurman Said dan beberapa mahasiswanya. Acara buka puasa bersama diawali dengan sambutan hangat dari Rektor atau Ketua STFT Intim Makassar, Pendeta Dokter, Lydia, Katandirerung. Menyaksikan kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang tua kami sekalian, sahabat. Ya, kami sangat berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, bahwa di tengah-tengah sukacita bulan suci Ramadan, dan kita diberi waktu untuk kembali melaksanakan tradisi silaturahmi yang memang sudah sangat lama kami pelihara sebagai keluarga besar STFT Intim Makassar. Dan kami sangat bersyukur bahwa berjalan dengan baik, dengan kehadiran begitu banyak sahabat dari baik saudara-saudara muslim kami di sekitar Jalan Bajik Dakat, dalam mana kampus STFT Intim ini sudah bersama-sama terintegrasi ke dalam masyarakat selama 75 tahun. Dan juga saudara-saudara kami dari lintas iman, lintas kampus, lintas komunitas, termasuk juga dari FKUB dan tentu sahabat-sahabat yang lebih bersifat personal dengan teman-teman yang ada di STFT Intim. Saya kira kegiatan ini, mesagenya adalah, kami bersyukur bahwa Pak Dr. Nurman Said tadi sebagai, beliau adalah dosen juga dari UIN Alauddin, tapi juga mengajar di STFT Intim. Jadi dua kampus yang juga sudah lama saling bekerja sama, mau mengatakan bahwa silaturahmi pada intinya adalah pesan kasih, bahwa cinta kasih itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Cinta kasih dan silaturahmi ikatan persaudaraan itu bersifat universal, melintas berbagai perbedaan, termasuk perbedaan agama, perbedaan suku, sehingga sekolah teologi sebagai sekolah yang mempersiapkan pelayan Kristen secara khusus, dan lebih spesifik lagi calon pendeta, calon guru-guru agama Kristen, sebuah sekolah teologi yang kita harapkan benar-benar hidup berdampingan dan saling memperkaya dalam berbagai khas sana keilmuan, tetapi juga khas sana spiritualitas melintas batas perbedaan. Secara khusus dalam hal ini, dengan saudara-saudara kami muslim yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini kegiatan tahunan memang, Bu? Setiap tahun memang? Setiap tahun kami laksanakan. Dulu sebenarnya dimulai cikalnya dari buka puasa bersama dengan masyarakat termasuk Bapak-Bapak, Dembeca, semua teman-teman yang ada di Jalan Bajidaka, dilaksanakan di rumah-rumah dosen, tetapi beberapa tahun pelakangan memang sudah menjadi program. Tetapi tentu harapan kami bukan sekedar program, tetapi benar-benar lahir dari bahwa kita membutuhkan ruang ini. Kita merindukan kebersamaan ini yang juga sekaligus untuk menyampaikan kepada masyarakat luas bagaimana hubungan antaragama adalah sesuatu yang niscaya dibangun dalam damai, dalam sukacita, kegembiraan, dan itulah yang kita harapkan dapat lahir sebagai impresi dan kesan ketika saudara-saudara berpisah dari tempat ini dan tetap mengingat bahwa ada waktu kita bertemu lagi untuk kerinduan yang sama. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.